Hai Nah Halo semuanya ketemu lagi bersama gue disini Oke jadi di video kali ini kalian bisa lihat ya di belakang gue nih ada apa ya jadi di belakang gue ada motor-motor dinas nah sekarang gua lagi diundang sama lantas polda Lampung ya Nah jadi gue dikasih kesempatan nih sama bapak-bapak yang ada di depan ini buat nge-review semua motor yang ada di sini guys tapi nggak semua juga sih jadi gua berhubung motor gua Yamaha MT-09 nah gua mau nge-review ini ini adalah Yamaha MT-09 Tracer nih karena di Jakarta juga jarang dan polisi-polisi disini tuh udah pakai motor ini Om Pulung bisa kesini Om Pulung Nah jadi aku diundang sama beliau beliau siapa boleh perkenalkan Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi pun selamat siang bersama saya AKP Pulung Arsasidanu SIK Kasihgar Subdit Gakung dit lantas polda Lampung bersama Junior saya teman saya adik asu saya AKP Junior Kanit PJR pesat PJR di lantas polda Lampung Oke deh jadi ini dikasih kesempatannya buat nge-review motor ini ya Selamat datang buat Mas Pira iya itu ber terkenal dari Jakarta usia hahaha luar biasa ini kesempatannya sangat jarang sangat langka waduh bisa memberikan waktu kesempatannya untuk berkunjung silaturahim ke Direkturat kami ya di kantor kami di Lampung bisa mau review Moge yang dipakai Moge dinas ya motor gede dinas yang digunakan oleh di lantas polda Lampung Oke siap jadi boleh ya saya langsung mulai Jom ya Oke nah guys jadi bisa kalian lihat ya di depan gue ini adalah Yamaha MT-09 juga tapi ini yang versi treasernya jadi yang versi treasernya tuh seperti motor Adventure nih ya jadi sama seperti yang di belakang nih juga BMW R1200GS dia versinya motor Adventure nah jadi sekarang motor pembagian dari lantas ini om ya Oh dari kolantas mabes polri ya baru dua bulanan nah jadi motor ini baru dua bulanan di sini dan belum dipakai juga ya belum belum masih nol nih kayak baru geser-geser sini doang nih kayak jadi kalau kita lihat dari bagian depannya seperti ini ya lampunya lampunya ini masih bohlam tadi udah gue lihat terus di atas ini juga ada lampu strobo nih mereknya Federal Signal nih jadi kalau dinyalain seperti ini nih ini rumah hidupin ya jadi kalau hidup tuh lampu seperti ini jadi ini lampunya juga enggak terlalu silau sih nah ini lampu strobo nih isyarat kalau misalkan motor ini lagi dipakai buat ngawal gitu nah spirometer juga udah beda ya nih rada lebih gede ini ada mounting GoPro jadi rada sedikit kalang ya Nah jadi kalau buat mutak-katik di spirometer itu kita pakai ini nih ada menu terus tombol-tombol ini juga ada Oke nomi matiin ya takut takinya tekor Oke jadi kita lanjut lagi ke bawah sebelah sini nah ini ada toa nih yang ini kayaknya merahnya juga sama nih sama lampu strobo nya Federal Signal dan kita kebawah sini nih kenal potnya juga nih masih standar ya karena motor polri tuh kenal pot nggak ada yang diganti om ya dari pabriknya masih terpasang ori semua nah box ya box ya ini ada box atas sama kiri juga situ juga ada cup holder ya buat patwala kalau misalkan capek apa minum gitu nah disini juga nih ada plat nomornya kalau ini kalau ini tuh melambangkan di titlantas polda Lampung Oke jadi semua basic mesinnya sih sama paling tanky nya nih ini udah di upgrade jadi sama nggak dengan MP-09 yang apa yang punya aku ya kalau ini sih kalau kulit kayaknya cuma ada base sih soalnya masih basicnya masih sama dong nah paling tanky nya ini udah di upgrade jadi 17 liter soalnya kan Adventure gitu nah terus kalau suara toanya boleh ngom izin jadi ini toanya nih bawaan dari strobo nya juga ya mereknya Federal Signal channel kayaknya coba sedikit aja iya nggak enak kan dari sana dari sananya ya oke oke siap nah jadi ini motor di basicnya warna putih cuma ditambahin cutting stiker aja ya dan motor MT-09 ini dia kira-kira shocknya itu udah warna gold bawaan dari sananya iya kayak ohlin tinggal tambahin stiker aja sih di mas jadi ini motor terbarunya nih Om ya jadi di belakang sana juga tuh banyak banget motor dinasnya jadi kita lihat-lihat aja nah sini juga nih ada BMW GS nih ya cuman ini yang spek head-down nya nih ini lampunya mahal Velen semua kalau Velen tuh lebih-lebih berisik lagi dibanding dan ini motor juga udah keyless tapi aku kira kenal potnya ini udah diganti loh ternyata masih standart Om ya tapi suaranya gede banget gitu oh iya tuh 4.848 gila sih ini banget loh dibilang rendah sih iya coba boleh lampu strobo nya dihidupin Om ini lampu strobo nya nih Velen Tion mantap ini mahal banget sih LED ya ini juga belakangnya juga udah nih nggak tahu nih pakai merek apaan nih Oh nih Landon mereknya nih ya nah disini tuh tempat modul toa nya nih kuncinya keyless nya nih ya BMW GS ini pakai Velen Beta suaranya berisik banget sih ini pasti kaget gue ada road weight sama tuh dino enduro train udah cuma tiga itu doang kan ini udah tahu masih ya iya udah tahu soalnya di Jakarta juga udah pernah nyobain sih motor temen juga ini udah ABS ini udah ABS ya udah Brembo juga anti-lock brake system ya ABS itu bukan anti-bokek system anti-bokek system anti-domino system iya siap terus juga nih toanya udah pakai Velen ya tadi udah kalian denger suaranya berisik banget parah andalanya Polri nih Omnya pakai GS ya iya ini adalah nge-corrid dan ini eh pemenyatnya banyak ya bagi anak motor sama adventure ataupun apa suka touring nih ada touring ini nih hidamannya ya hidamannya ya ah paling diidolakan itu dia karena ya mungkin nyaman irit kali Om ya Oh juga ya irit juga sih denger-dengar jadi ini dia nih teman aku dulu liat-liat Om ya ini juga nih ada Yamaha N-Max udah full strobo juga nih tapi strobonya gede banget iya terus ini aja ada juga nih FJR sini juga nih ada GS juga nih nah ini juga ada FJR ini XJ 900 ini bukan FJR sorry ini yang oh iya pakai garden ya kan sama GS juga kan pakai garden guys juga pakai garden terus ini ya nih nih yang berapa lapan setengah nih ya koplingnya ringan sini Cuman ini rada kotor soalnya sering dipakai hahaha double silinder iya silindernya dua ya Nah jadi seperti itu guys jadi buat ngejar-ngejar orang juga nih ke itu kejar pakai motor gini nih ya ya bisa lah ada orang langgar gitu ya kayak polisi-polisi Amerika nah jadi kita lihat-lihat juga lagi deh sebelah sini nih ada sama nih ada motor GS juga nih 8,5 ini juga kayaknya lebih lebih rambing daripada yang 1200 ya terus Oh dia masih kunci ya belum kilis dia iya wah ini boxnya gede banget sih nih lebih ngeri kalau misalkan lagi macet-macetan ya cuman pakai gini mana ada macet ya ada toa ada toanya lupa nah jadi seperti itu nih guys jadi sini bagian motor di sebelah sana bagian mobilnya tuh mobilnya juga tuh banyak tuh ada Mas Danem tapi aku suka banget banget nih Mas Danem ini keren banget banget Oh iyalah pasti 2400-2500 tuh depan juga ada Isuzu MUX tuh oh DMX ya MUX lagi MUX buat anggota apa pejabat ya patroli juga ada jadi seperti itu jadi ya motor-motor-motor ini mantep-mantep gitu beda nggak kayak yang dulu lagi iya jadi nggak kalah inilah nggak kalah maconya juga jadi ada beberapa pesan dari kami khususnya kepolisian di wilayah hukum Porda Lampung lebih lebih khususnya lagi direktorat lalu lintas Koda Lampung mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat pada umumnya secara nasional ataupun secara khususnya di provinsi Lampung mengingatkan kembali bahwa pada waktu saat ditilang sekarang sudah ada program aplikasi dari korlantas mobil polri yang sudah berjalan sampai sekarang dan seterusnya itu namanya etilang jadi bila mana kita eh sebagai masyarakat melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan eh minta aja etilang kepada petugas wajib minta etilang karena semua sudah terkoneksi dengan elektronik ataupun internet jadi etilang ini merupakan aplikasi untuk mempermudah mempermudah si pelanggar masyarakat yang melanggar lalu lintas dan petugas dagar lantas atau yang menilang jadi kita minta etilang bila kita melanggar lalu lintas kepada petugas yang melanggar memberikan tilang kepada kita diberikan kode brifa ya kode brifa sesuai dengan pasal atau pelanggaran denda yang diberikan nah nanti bayar melalui bank BRI atau ATM BRI atau mobil banking ya nanti bukti pembayaran struknya secara tertulis diberikan kepada si petugas polisi tersebut untuk ditukar dengan barang bukti yang disita tadi misalkan nih saya nggak pakai helm masyarakat nggak pakai helm saya ditilang sama anggota polisi pasal helmnya kemudian ditilang kemudian dengan etilang dikasihkan briba kepada kita melalui SMS nah kode briba itu kita bayar melalui yang saya sebutkan tadi bank BRI atau ATM BRI atau mobil banking dengan struk tertulisnya kita ambil kita serahkan kepada petugas yang menilang tadi menilang saya tadi nah untuk menukar barang bukti misalkan yang ditilang itu yang di apa Sita yang diamankan adalah simnya nah sim yang diamankan oleh ditilang apa disita oleh petugas itu kita tukar dengan struk tadi yang tadi kita apa dikebalikan lagi simnya struknya kita kasihkan kepada petugas nah itu untuk mencegah atau berupaya meminimalisir pungli-pungli jadi Mabes Polri khususnya korlantas Mabes Polri punya apa namanya terobosan inovasi kreatif untuk melayani secara pertama maksimal kepada seluruh masyarakat di bidang penandakan pelanggaran lalu lintas dengan aplikasi e-tilang ini jadi jangan ragu jangan takut bila mana ditilang di jalan silakan minta e-tilangnya kepada petugas kepolisian wajib ini wajib e-tilang jangan pakai tilang manual lagi nggak ada untuk e-tilang yang ini si pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir lagi ke sidang atau persidangan pengadilan negeri nggak perlu lagi kita cukup bayar denda tilang kita melalui apa BRI tadi dengan kode BRIVA kita tukar dengan struk itu dengan yang apa barang bukti yang disita mungkin STNK SIM jangan kita tukar dengan struk pembayaran kita denda nah setelah itu itu untuk mempermudah kita masyarakat untuk menyitap tidak menyita waktu tempat ataupun tenaga kita untuk mengurus itu jadi tilang pulang kita bayar sudah selesai habis itu 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 juga untuk mempermudah petugas tidak terlalu banyak membawa barang bukti yang berharga kan surat-surat SIM STNK barang berharga nih akutnya kecacar atau apa itu juga untuk mempermudah kami sebagai petugas selain itu juga untuk meminimalisir atau menekan atau apa namanya menghindari ungli demikian yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat nih khususnya di provinsi Lampung karena ini sudah bersifat nasional aplikasinya jadi saya tekan lagi kami tekan lagi kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat provinsi Lampung bila di tilang di jalan minta lah eh tilang kode briva sama petugasnya Oke guys tolong di apa bisa disebar ke teman-teman kita keluarga kita kawan-kawan kita ya kan geng kita mungkin anak motor kan anak motor teman-teman kita juga boleh silahkan Oke deh nah jadi enggak cuman itu aja jadi kalau kita naik motor kita harus menaati peraturan ya kayak contohnya pakai helm klat nomor dipasang spion bonceng tidak lebih dari dua orang minimal tiga surat-suratnya dibawa dilengkapin simnya stnk kalau simnya udah lewat ya dibuat lagi ya perpaksa stnk nya eh keabsahannya diperhatikan kan jadi dibawa stnk yang sah sim juga yang berlaku kemudian ya siap fisik-fisik apa badan sama fisik kendaraan nah itu penting tuh kayak kondisi rem itu kan bahaya tuh riskan tuh sangat fatal kampas remnya kabel remnya harus dicek semuanya banyak udah bundul apa enggak kondisi mesinnya kemudian kondisi badan kita jangan sampai sakit atau apa namanya keadaannya mungkin pusing atau apa mendingan nggak usah ah betar ya jadi seperti itu nih pesan dari Om Pulung kita harus cermati baik-baik ya betul ya beliau adalah penegak hukum ya kebetulan gak kum ya iya jadi kita harus menaati semua peraturan lalu lintas jadi kayaknya sekian dulu ya videonya ya siap sekian dulu guys video untuk hari hari ini seperti biasa kalian jangan lupa klik like comment share dan subscribe channel gua dan jangan lupa juga subscribe channelnya beliau karena nanti di channel beliau ada gua juga ya jadi nah yaudah jadi sampai sini dulu videonya sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye